Gue lagi stand off comedy nih, harus lucu, kalau gue gak lucu, gue gak turun, kalau gue gak turun berarti Agnes tidak naik. Langsung semua, woi iya betul, lucu gitu lah. Akhirnya kita kedatangan tamu yang bukan secara virtual. Betul, betul, betul. Walaupun kita harus jaga jarak. Betul. Kita kedatangan Mas Randi Kejamil. Silahkan. Eh, Bang, disini sudah. Udah nyampe. Bentar ya, bentar ya. Iya, apa nih? Ngelas dulu. Kayak topeng ngelas gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener. Ternyata itu tadi udah diambil. Udah, udah siap. Dia udah siap pandangnya kapan mulai, kapan mulai. Nah, kita kebetulan kedatangan Mas Randi Kejamil. Kebetulan banget ketemu pasang aja di jalan. Jadi kita ajak Mas untuk dulu bentar. Ayo, yaudah. Nah, kita mulai nanya nih, soal hidupnya Mas Randi Kejamil. Anda tidak tahu Mas Randi Kejamil? Kita lihat. Randi Kejamil. Seorang pemuda asal Bandung. Berawal dari Komika. Sekarang jadi Komikir. Gimana? Kisah hidup Randi Kejamil. Berasal dari Bandung. Asli. Saya cuma dapat briefing segini jadi segitu saja. Terima kasih. Berawal dari seorang penyiar radio di Bandung. Mas Randi Kejamil asli Bandung? Asli Bandung. Wih. Coba siapa penonton di Bandung? Tunggu ada, Mang. Berawal dari seorang penyiar radio di Bandung. Lalu sekarang dikenal sebagai Komika. Karena mengikuti stand up komedi Indonesia season 2. Atau suci loh. Betul. Menjadi seorang entertain mengikuti kemauan sendiri. Atau mengikuti Jack Ayah sebagai seniman? Nggak ada. Niat gue itu pertama cita-cita ya. Cita-cita gue tuh pengen jadi PNS. PNS? Iya. Tapi kok bisa melenceng sekali? Jauh banget. Kecemplung aja. Nggak sengaja. Masuk radio juga nggak sengaja. Karena nemenin temen gue. Oke. Temen gue pengen jadi penyiar radio. Gue nemenin audisinya. Gue yang masuk, dia yang jadi PNS. Tapi menikmati apa nggak? Akhirnya menikmati. Oh. Awalnya berarti nggak dong? Oh iya. Awalnya tidak terlalu menikmati. Ternyata ya oh enak juga ya gitu. Stand up komedi kan identik dengan menjelekan diri sendiri. Atau self-depreciating. Iya. Biar kataan lucu di atas panggung. Emang selalu seperti itu atau tidak mas? Enggak. Itu cuma salah satu teknik aja. Karena masih banyak yang lain. Ada extregrating. Terus ada rule of three. Rule of three tuh tekniknya jadi nggak lucu, nggak lucu, lucu. Dikanya Randika Jamil, Randika Jamil, Raditya Dika. Enggak boleh, boleh. Itu kan lucu sekali gitu. Agak sedih ya. Karena gue pernah ditelepon sama orang. Halo ini sama Mas Dika. Iya betul, betul. Tanggal segini kosong nggak? Oh kosong. Boleh ya kita undang. Oh boleh sekali. V-nya segini. Oh V-nya gede banget nih kata gue. Bisa nggak dengan langkah segitu Mas Dika? Bentar ya. Padahal udah bisa. Iya gede banget. Gede banget. Iya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Akhirnya gue nanya. Mas untuk acara apa ya? Bedah buku. Hah? Bedah buku? Saya kayaknya nggak pernah bikin buku deh. Maaf Mas ini Raditya Dika. Bukan. Ini Mo Siddiq. Gue tutup. Ini Mas ada istilah komika sama komedian. Radika sendiri lebih enak dibilang apa? Komedian sih. Emang bedanya apa? Apa bedanya? Kalau komika kan memang seorang stand up komedian ya. Kalau komedian tuh kayak cakup semua aja. Karena kalau gue lebih senang malah dibilangnya entertainer aja. Karena kan gue nggak cuma stand up komedian. Gue juga suka nge-MC. Gue juga kadang ada main film. Jadi kepentingan entertainer aja lah. Komika dicap suka nge-lucu dan humoris. Di kehidupan asli, Mas Andika ini humoris atau nggak? Memang terlihat saya sering bercanda ya? Kalau tidak ada terlalu sering bercanda ya? Kayak pesulap. Sempat ada yang bilang. Menjadi seorang komedian tuh lu harus menjadi orang yang serius dulu. Untuk nulis, untuk bikin materinya. Kita harus serius. Oh ini lucu, ini lucu menurut kita dulu. Akhirnya kita coba di open mic. Kita naik atas panggung, kita cobain. Kalau itu nggak works. Kita ada rewrite. Kita tulis ulang. Oh ternyata ini nggak lucu menurut ini. Nah kita cari lagi ya. Fungsinya open mic kayak itu. Ini nanti episode namanya klarifikasi seorang. Lebih kacangnya. Kenapa klarifikasi ya gue? Biar ngikutin branding aja. Iya, iya, iya. Branding. Mas nih, saya punya pertanyaan satu. Biasa kalau ada orang lucu. Itu ada satu orang nyebelin. Yang cuma ngomong kayak gini. Wih lu ini ya stand up comedian ya? Ngelawak dong. Gimana cara Mas Radika menghadapi orang-orang? Kerti mereka. Wadah, adah. Kalau gue sih kadang suka gue balikin ya. Gue stand up comedian terus. Yuh ini ada komika nih. Yaudah ngelawak, ngelawak gitu. Terus gue suka nanyain. Lu kerja lu apa? Tukang bengkel. Yaudah ngebengkel dong. Lu bisa nggak langsung begituin? Gak bisa kan? Iya juga sih, masuk akal loh. Masuk akal masuk akal. Kita balikin aja ke mereka gitu kan. Kalau misalnya ngelucu itu. Ada batasan kayak ini appropriate buat orang-orang. Ini kayak aduh ini dark jokes nih. Itu ada apa nggak? Dan taunya gimana? Komedi itu kan akhirnya memang ngebahas soal ketersinggungan ya. Lu bakalan kesinggungan apa nggak? Ya tinggal intinya adalah lu akan mengambil singgung itu atau nggak? Lu ambil buat lu. Atau yaudah biarin aja. Atau ini komedi. Gitu doang. Karena susah sih kalau kita ngasih batasannya. Sampai mana kita bisa nyinggung orang. Karena batasan orang kesinggung itu beda-beda. Iya betul. Beda-beda. Itu yang jadinya susah. Akhirnya yang kita tawarin adalah ketika lu open-minded. Mau gue silahkan nonton stand up comedy. Karena disitu lu mungkin akan tersinggung. Siap nggak lu untuk tersinggung gitu. I see. Selama karir Mas Randika udah pernah kena apa aja mas? Oh kena banyak. Saya kena suntet mungkin pernah. Demi apa? Enggak. Kena maki sih pernah ya. Pernah kena maki. Pernah kena maki. Pas lagi stand up? Nah jadi kan bentuknya letter L gini ya. Si ruangannya bentuknya letter L. Nah gue tuh disininya nih. Depan gue tembok. Kan susah ya. Ngebagi gini kan susah ya. Kalau gue kesini mulu sana nggak kebagian. Iya. Kalau kesini mulu sana nggak kebagian. Iya. Terus gue waktu itu manggungnya di club. Dan otomatis kan banyak yang tidak sedang sadar dong. Iya. Kan stand up tuh gue. Ada yang ngantuk? Ada banyak yang ngantuk. Karena malem memang. Iya. Malem. Gue stand up. Terus abis itu tiba-tiba ada yang nyamperin. Menjem mic. Oke. Gue kasihin. Ngalocon. Gimana sih coba? Apa? Respon apa yang harus gue lakukan? Abis itu gue tutup. Hahaha. Gue tutup gue pulang. Terus gue pernah di salah satu mall di Jakarta. Dia lagi nge-launching brand. Eh nge-launching barang gitu. Bintang tamu utamanya itu Agnes Monika. Wih. Stand up sebelum Agnes Monika. Kebanting nih. Oke. Bayangkan. Tempatnya itu semi outdoor. Oke. Jadi panas dong. Panas. Fansnya Agnes udah ada di jam 1. Buset. Berdiri. Agnesnya mau nampil jam? Setengah 8. Malam. Gue naik. MCnya ngide. Ini dia. Agnes Monika. Yang dateng gue. Naik ke atas. Lu pernah gak? Ngalemin. Diliatin orang. Tapi orangnya liatnya ngebunuh. Kaya tatapan membunuh gitu. Mana Agnes semuanya. Kenapa Agnes mau ada jakurnya? Dan itu gue harus stand up setengah jam. Bayang gak lu? 15 menit pertama gak ada yang ketawa sama sekali. Gimana katanya. Terus akhirnya nyanyi? Enggak. Akhirnya gue cintai. Langsung nyanyi. Akhirnya gue mikir gini. Akhirnya gue bilang kayak gini. Oke. Gini temen-temen. Kalian nungguin siapa? Agnes mau nikah kan? Nah. Gue lagi stand up comedy nih. Harus lucu. Kalau gue gak lucu. Gue gak turun. Kalau gue gak turun. Berarti. Agnes tidak naik. Langsung semua. Oh iya betul. Lucu. Gitu langsung. Gue lempar satu beat. Ketawa semua. Turun gue. Pernah gak? Lagi naik di panggung. Terus lupa. Tiba-tiba. Terus gimana? Itu kalau di stand up itu ada emergency jokes. Jadi lu harus punya satu emergency jokes yang akan works di tempat aja. Kalau gue suka jadi tiba-tiba bahasan gue jokesnya gitu. Pasti tentang lelaki tulang lunak lah. Yang sering di presto diungkep jadinya. Patokan. Lucu dan gak lucu. Tiblat. Mengarah kemana kah? Komika-komika Indonesia. Ada gak sih mas? Gue sih senangnya storytelling ya. Jadi Dave Chappelle gue suka. Kevin Hart gue suka. Gabriel Iglesias. Fluffy. Fluffy. Gue suka. Referensi tuh hanya. Ngeliat aja. Cara pandang mereka. Terhadap keresahan mereka tuh apa kan. Nah itu yang gue ambilnya aja. Kalau kayak Dave Chappelle. Keresahannya dia soal keluarga. Dia tuh seneng banget tuh ngebahas keluarganya. Fluffy juga sama keluarganya. Nah gue tuh seneng kayak gitu. Materi-materi gue biasanya yang memang relate dan dekat sama gue. Pernah gak mas? Bikin storytelling yang cuma diandai-andai? Oh iya Watif. Iya. Namanya Watif. Oh itu Watif. Gue waktu itu pernah punya materi tentang Transformers tuh. Keren memang cuma di Amerika sih. Emang kenapa? Ya kalau di Indonesia rada susah. Dia jadi apa? Angkot. Kan kasian ya Megatron jadi angkot. Pas mau berantem. Bang kiri bang. Maaf. Maaf bentar ya. Ngetem. Atau gak jadi trek sampah gitu kan. Iya juga ya. Jelek gitu maksudnya. Jadi bajaj. Kasian maksudnya. Atau gak kayak Batman disini juga kan gak seru ya. Iya. Dibegal. Iya. Batman tuh kayak nongkrong motor. Tiba-tiba ada yang begal bawa parang. Berhenti loh. Iya maaf bang. Maaf bang. Maaf bang. Maaf bang. Udah. Hah? Lo gak kerasa? Enggak. Pulang lagi yang sakit tebelin. Nah. Udah loh. Gak kerasa. Gak kerasa.